Intro Terima kasih Pobirsa, Anda kembali menyaksikan program Kominfo Newsroom. Pobirsa, sampah merupakan salah satu hal yang memang harus dicari jalan keluarnya oleh pemerintah. Karena dengan adanya permasalahan sampah tentunya dapat mengganggu berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah. Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2023 yang diperingati setiap tanggal 21 Februari menjadi salah satu momentum untuk mengingatkan masyarakat agar peduli terhadap sampah. Begitu juga yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadikan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2023 ini sebagai salah satu cara untuk tuntas kelola sampah untuk sejahteraan masyarakat. Dan bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2023 ini. Saat ini kita sudah bersama selalui sambungan Zoom dengan Bapak Muhammad Sadli Lesnusa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat malam Bapak Sadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mona. Waalaikumsalam. Salam sehat ya Pak. Halo Pak Sadli. Halo Pak Sadli. Sehat-sehat. Iya sehat-sehat. Baik Pak Sadli ini kita membicarakan mengenai peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2023. Sejauh ini seperti apa persiapan yang telah dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Tengah Padan? Di mana nanti kegiatan ini akan kita laksanakan Pak Sadli? Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ya tentunya sebelum saya menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Mona, saya terlebih dahulu perlu memberikan penjelasan bahwa maksud daripada Hari Peduli Sampah Nasional ini ataupun yang kita singkat dengan HPSN ini itu dilaksanakan setiap tanggal 21, setiap tahun dan maknanya adalah dalam rangka untuk mewujudkan serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masalah sampah yang dihasilkan pada setiap tahun. Kemudian bahwa pelaksanaan tahun ini kita mengintegrasikan di kegiatan Provinsi Sulawesi Tengah ini pada dua titik yaitu dua kabupaten yaitu Kabupaten Sigi dan maupun Kota Palu yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari tahun 2023 kemudian ada pun lokasi pelaksanaan kita pusatkan di wilayah perbatasan di antara Kota Palu dan Sigi yang tepatnya pada Taman Pujasera di Desa Tinggede lokasi ini dipilih karena wilayah ini kesadaran masyarakatnya memang kita anggap perlu ada peningkatan karena memang banyak sampah yang berserahkan di seputaran daerah itu dan kita lihat bahwa dengan dilaksanakan kegiatan ini nanti kita berharap akan menumbuhkan budaya bersih kepada masyarakat dan sehingga mereka secara bijak dapat mengolah dan mengelola sampah dimaksud demikian baik, jadi persiapannya sudah hampir matang ya Pak untuk pelaksanaan pada tanggal 28 Februari 2023 nanti selain tujuan yang Pak Satli sampaikan tadi untuk meyakinkan masyarakat atau menimbulkan rasa peduli masyarakat untuk pentingnya pengelolaan sampah ini apakah ada hal lain Pak yang mengharuskan kita untuk memperingati hari peduli sampah nasional? mungkin untuk mengenang sesuatu begitu Pak Satli? ya baik, sebenarnya HPSN ini ditetapkan oleh Kementerian LHK pada tanggal 21 Februari jadi untuk mengenang peristiwa yang pernah terjadi kita ketahui di tahun 2005 yaitu di daerah Luigajah yaitu di daerah Lampung itu daerah Luigajah sehingga akibat sampah yang tidak terolah dengan baik maka dapat menjadi mesin pembunuh yang merembut nyawa lebih dari 100 jiwa yang kita ketahui terjadi pada tanggal 27 dimaksud kemudian peristiwa ini tersebut menjadi sangat tinggi akibatnya diakibatkan oleh timbulan sampah disertai hujan yang tinggi sehingga terjadi ledakan gas metana pada tumpukan sampah akibatnya 157 jiwa melayang dan dua kampung yaitu di kampung Cilimus dan Pojok hilang dari peta karena tergulung longsoran sampah yang berasal dari TPA Luigajah tragedi Luigajah ini memicu lahirnya hari peduli sampah nasional yang dipernyati setiap tahun tepat pada tanggal insiden itu terjadi yaitu tanggal 21 ya agar peristiwa Luigajah tersebut tidak kembali terjadi Pak Kadis apa yang seharusnya atau bagaimana seharusnya masyarakat mengelola sampah dan mungkin dari dinas lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tengah apa yang telah kita lakukan sejauh ini Pak? ya langkah-langkah pengelolaan sampah yang baik yang tentunya harus berkelanjutan yaitu meliputi beberapa hal diantaranya yang pertama kita harus melakukan pemilahan sampah mulai dari sumbernya sehingga sampah terpilah minimal menjadi tiga pilah yaitu sampah organik yang mudah terurai kemudian sampah organik yang masih bernilai ekonomi dan sampai sampah risidu kemudian yang kedua bahwa sampah organik yang mudah terurai diolah sebagai pupuk kompos atau sebagai pakan ternak atau dengan pendekatan black solder fly ataupun maggot dan yang ketiga adalah sampah organik dapat diolah sebagai bahan baku atau sumber energi atau juga dapat di daun ulang dengan demikian maka pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai manifestasi salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan yaitu waste to resource melalui cara ekonomi sirkuler dan sampah sebagai sumber energi kemudian yang terakhir bahwa pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan akan tercipta apabila terdapat sinergi dan partisipasi aktif daripada pemerintah pemerintah daerah dunia usaha para pegiat lingkungan maupun kelompok-kelompok masyarakat kemudian yang keempat bahwa kami berharap bahwa semua dapat bersinergi dengan baik sehingga upaya-upaya daripada pemerintah dalam rangka untuk mempaskan sampah ini tentunya dapat diatasi saya kira itu baik, sinergitas juga sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah begitu Pak Satria baik, kita kembali ke hari peduli sampah nasional Pak Kadis dan untuk tahun ini apa tema yang kita usung dan dalam tema tersebut atau peringatan hari peduli sampah nasional tahun 2023 ini hal apa yang menjadi perhatian utama kita Pak Pak Satli? ya, di tahun 2023 ini jadi tema HPSN atau hari peduli sampah nasional adalah tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat dengan tema ini tentunya kita berharap agar masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan dan terus melakukan pemilihan sampah dari sumbernya yang menjadi perhatian penting dalam peringatan tahun ini adalah pentingnya pengelolaan limba atau sampah dalam mendukung upaya penurunan tingkat emisi gas rumah kaca melalui pencapaian zero waste dan zero emission dalam pengelolaan sampah yang dicapai secara bertahap untuk mencapai hal ini tentunya upaya pemilihan sampah dan pengelolaan sampah melalui pusat-pusat daur ulang maupun TPS 3R yang menjadi sangat penting kemudian untuk selanjutnya tentunya kita berharap agar ini menjadi perhatian bersama dan juga komitmen bagi kita pemerintah dan juga masyarakat yang ada baik selanjutnya untuk tahun ini rangkaian kegiatan kita dalam peringatan hari peduli sampah nasional di provinsi Sulawesi Tengah seperti apa saja Pak? ya rangkaian kegiatan yang tentunya akan dan kemudian akan dilaksanakan secara bersama-sama yaitu yang pertama adalah melakukan gerakan kebersihan lingkungan yang sudah dimulai pada awal Februari 2023 ini juga tentunya dilaksanakan juga di beberapa daerah kabupaten maupun kota kemudian pada pelaksanaan nanti kita berharap bahwa peserta akan berjalan pada lokasi yang ditetapkan sambil memungut sampah yang ada di sekitarnya selain membersihkan lingkungan gerakan ini juga dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan di sekitarnya kemudian orasi lingkungan yang akan disampaikan oleh pakar yang peduli terhadap lingkungan untuk menedukasi memotivasi khayal khayal ramai kemudian senantiasa peduli dan menjaga kelestarian lingkungan tetap bersih dengan mengelola sampah sendiri ada juga kegiatan-kegiatan berupa kegiatan bazar kemudian workshop offline yang pada kegiatan ini akan dipamerkan diantaranya termasuk kegiatan-kegiatan daur ulang sampah baik yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat kelompok peduli lingkungan ataupun NGO yang aktif mendampingi masyarakat dalam pendaur ulang sampah maupun mitra lingkungan lainnya kemudian saya perlu menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan bazar offline ini jadi dikatakan bazar offline karena dalam kegiatan ini selain untuk mengedukasi kepada masyarakat juga dimungkinkan adanya transaksi hasil daripada daur ulang sampah pada pengunjung ya tentunya diantaranya termasuk pupuk kompos kemudian telur lalat BSF bagi yang ingin budidaya magot bahkan magotnya sendiri yang dapat dipakai untuk pakan ternak maupun campuran kosmetik serta hasil kerajinan daur ulang sampah organik maupun produk daur ulang sampah lainnya baik adanya gerakan kebersihan lingkungan orasi lingkungan dan tadi Bapak juga menyebutkan adanya bazar offline itu adalah merupakan rangkaian dari pelaksanaan hari peduli sampah nasional 2023 terakhir Pak Kadis bagaimana harapannya kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan hari peduli sampah 2023 di provinsi Sulawesi Tegah ya Pak ya baik jadi sebagai momentum dalam peringatan HPSN ini tentunya kita menghimbau kepada masyarakat dan berbagai pihak lainnya akan hal-hal sebagai berikut yaitu yang pertama mari kita menjaga lingkungan kita tetap bersih dan asri dan dengan tidak membakar dan membuang sampah secara sembarang kemudian yang selanjutnya timbawan kami yaitu mari kita sama-sama melakukan gerakan pemilihan pemilahan sampah dan sumbernya dan saat ini bersamaan dengan pelaksanaan kompos gay mari kita mengolah sampah organik menjadi kompos kemudian yang ketiga adalah mengajak kepada rekan-rekan mitra daripada lingkungan yang lebih berperan aktif dalam pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ramah terhadap lingkungan selanjutnya saya juga mengajak segenap rekan-rekan saya yaitu para kepala dinas baik di lingkung pemerintah kabupaten maupun kota untuk senantiasa mengoptimalkan kinerjanya dan peranan di dalam TPS 3R dan pusat daur ulang sampah sehingga seluruh sampah bisa terkelola dengan baik dan tidak membebani tempat pemrosesan akhir sampah dan secara khusus juga saya ingin mengajak kepada kita semua mari bersama-sama kita ciptakan Sulawesi Tengah ini yang bersih kemudian dan asri baik tentu kita berharap dengan berbagai persiapan yang telah Bapak sampaikan tadi dan juga rangkaian acara bisa berjalan dengan lancar sehingga hari peduli sampah nasional tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa berjalan dengan sukses terima kasih Bapak Satli Lesnusa selaku kepala dinas terima kasih Mbak Mona telah di dalam dialog kita pada malam hari ini baik Bapak selamat melanjutkan aktivitas selamat malam terima kasih selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam dan Pemirsa itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya tetaplah bersama Kominfo Newsroom Sampai jumpa